Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang medan magnet. Oke, jadi disini kita baca dulu soalnya. Sebuah kawat berarus listrik itu berada dalam medan magnet yang arahnya menuju ke pengamat. Oke, jadi medan magnet itu arahnya ke pengamat. Jika arah arus listrik mengalir dari barat ke timur, gaya Lorentz yang terjadi pada kawat tersebut menuju arah titik-titik. Kita tulis dulu ciri-cirinya. Yang pertama ada medan magnet atau B. B itu menuju pengamat. Kemudian arah arus listrik atau I itu barat ke timur. Barat ke timur itu arahnya gini berarti ya. Ini adalah I-nya. Kemudian B-nya menuju pengamat berarti ke arah kita. B-nya. Atau bisa ditulis sebagai dot. Oke, kita gunakan kaedah tangan kanan. Yang pertama, kaedah tangan kanan untuk yang ada gaya Lorentz-nya itu kalau jempol. Ada jempol, ada keempat jari, sama telapak tangan ya. Nah, jempol itu arus, itu melambangkan arus. Jadi, kalian pakai tangan kanan, jempolnya diarahkan menuju ke panah di gambar. Berarti nanti gambarnya kayak gini, jempolnya. Seperti ini, jempol. Lalu, keempat jari. Keempat jari sisanya itu arahkan ke arah kita atau keluar bidang. Oke, berarti nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini anggaplah tangannya, tangan kita telapak ya. Atau biar seperti ini. Nah, maka telapaknya, telapak itu kan di bawah berarti ya. Arahnya menuju bawah berarti yang ditanyakan adalah gaya Lorentz-nya ya. Berarti gaya Lorentz-nya adalah ke bawah. Sesuai dengan arah telapak tangan kita. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Di sini ada sebuah partikel terletak di dekat sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus. Berarti I sebesar 10 Ampere. Partikel tersebut mengalami induksi magnetik. Induksi magnetik itu adalah apa, B ya. Mengalami 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4. WB per M kuadrat. Jarak antar partikel dan kawat adalah titik-titik. Oke, berarti anggaplah ini ada kawat. Terus ada titik di sini. Nah, jarak antar kawat sama titiknya itu adalah A. Kita misalkan. Oke, berarti kita gunakan rumus dari induksi magnetik ya. Dimana B sama dengan Mu 0 I per 2 Pi A. Oke, kalau sudah yang ditanyakan adalah A. Yang ini berarti kita pindah ruas karena dia di bawah ketika pindah ruas berarti menjadi di atas sehingga didapatkan A sama dengan Mu 0 I per 2 Pi Kali B. Nah, Mu 0 itu bernilai 4 Pi Kali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya adalah 10 Ampere. Kemudian ada 2 Pi Kali 10 pangkat min 4. Lalu dari situ ini bisa kita coret sisa, oh sama ini ya. Berarti pas 4 Pi. Lalu 10 ini ada pangkat satunya. Berarti min 7 plus 1 dibagi 10 pangkat min 4. Menjadi 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat positif 4. Yang awalnya negatif naik ke atas jadi positif. Maka didapatkan 10 pangkat min 2. Satuannya meter. Nah, di sini yang diminta adalah senti. Meter ke senti itu naik atau turun. Ya, kita punya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, senti, meter. Dari meter ke sentimeter berarti turun 2. Berarti 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 2. Karena turun berarti kan dikali 10 ya. Setiap kali turun ya. Karena 2 kali berarti 10 pangkat 2. Sehingga didapatkan 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu nilainya 1. Segala sesuatu yang pangkatnya 0 itu bernilai 1. Jadi jawabannya adalah 1 senti.